jualan es kepal milo di dalam kafe nya orang datang sebetulnya bukan karena es kepal milo nya orang datang karena mau nongkrong nya kebetulan jualan es kepal milo gitu kira-kira ada satu brand kafe yang jualannya mie instan kan orang datang sebetulnya bukan mau beli mie instan nya orang datang itu mau nongkrong nya kebetulan disitu jualan mie instan oke jadi kondisikan orang-orang yang ada di sekitar kita kalau mau menjadi seseorang yang kita inginkan gitu ya mas ya kalau mau jadi orang yang A ya temui orang-orang yang levelnya A tapi kalau mau jadi B ya ya kelilingi dengan orang-orang yang levelnya B begitu kira-kira mas betul mas Edo kalau yang selanjutnya pilar selanjutnya operasi dan juga atau produksi dan juga marketing mungkin kita mulai dari produksi mas atau marketing dulu deh marketing gimana di era sekarang ini kan serba digital semua terus eranya gimmick mas mas Dodi apa sih untuk seorang pengusaha baru mereka harus 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 punya cara trik marketing yang seperti apa sih mas Dodi sederhananya biar mereka gak ketinggalan sama kompetitor-kompetitor yang sesudah lebih dulu menjalankan usaha oke gimana caranya nih kalau ternyata hari ini kalau boleh dibilang hari ini saya sebut eranya orang bikin bisnis itu semudah orang bikin Instagram kita bikin akun Gmail orang bikin satu akun Gmail kemudian bikin akun Instagram halo saya udah punya bisnis hari ini bikin 10 akun Instagram saya udah punya 10 bisnis hari ini itu situasi hari ini itu nah gimana caranya supaya kita tidak terjebak di peperangan yang makin lama kok kayaknya makin kompetitif begini bagaimana caranya nah singkatnya kita perlu tahu dulu seringkali kita berpikir gimana mau jualan kita mau menaikkan penjualan tapi seringkali kita kita melupakan apa sih yang membuat konsumen mau membeli kita tidak pernah mempelajari itu sebetulnya gimana cara berpikir konsumen ketika mengambil sebuah keputusan apa sih yang membuat konsumen mau membeli itu sampai kita gak pernah memikirkan hal itu loh jadi pelajari the way-nya ya betul kenapa mereka mau membeli apa sih yang membuat konsumen mau membeli saya sebutkan dua hal terjadinya pembelian konsumen ingin membeli sebuah produk atau jasa memilih sebuah brand itu karena apa karena dua hal yang pertama karena percaya ya dan yang kedua karena butuh dengan produknya contoh kalau misalnya Mas Edo udah nikah belum Mas? Alhamdulillah belum Mas Dodi Alhamdulillah belum ya oke oke Mas misalnya Mas Edo saya tawarin ini ada sebuah rumah yang cocok untuk gunian berkeluarga Mas Edo percaya sama saya dan punya duitnya untuk beli kira-kira mau beli gak Mas? kalau saya percaya harusnya sih mau beli ya oke tapi dengan saya nawarin untuk rumah untuk hunian berkeluarga untuk keluarga yang keluarga yang untuk lima orang anak yang dimana saya disitu sediakan tujuh kamar kira-kira mau beli gak? disesuaikan sama kebutuhan jadinya kita cari yang lain mungkin kalau misalnya gak sesuai cari yang lain kebutuhan oke percaya saja itu tidak cukup yang kedua pastikan konsumen itu membutuhkan produk kita konsumen membutuhkan brand kita oke jadi butuh dua hal butuh percaya dan yang kedua konsumen harus merasa butuh nah yang makanya untuk gimana caranya membuat konsumen merasa butuh adalah dengan cara kita mengenal siapa konsumennya jangan dimulai dari produknya dulu oke kalau kita mulai dari produknya dulu kita akan susah menemukan siapa pembelinya oke jadi harus tahu pasarnya dulu ya yes idealnya kalau saya mau mulai dari produk atau pasar sebetulnya boleh ada keduanya tapi kalau bagi saya jauh lebih mudah dengan cara mengenali siapa konsumennya terlebih dahulu karena nyari produknya itu lebih gampang daripada nyari konsumennya oke contoh nih contoh contoh misal ada dua orang anggap aja namanya si Ali sama si Ahmad Ali ditawarin temennya eh kamu mau gak jualan si Ali ini kerja di sebuah perusahaan si Ahmad juga kerja di sebuah perusahaan dua-duanya kerja tapi pengen mencari penghasilan tambahan kemudian si Ali ditawarin temennya eh kamu mau gak jadi reseller saya saya mau jualan bebek frozen bebek frozen ini tinggal goreng aja si konsumenmu nah si Ali kamu oke deh saya jualin nah kemudian si Ali bingung ini saya jual kemana ya siapa yang butuh produk ini ya nah kemudian dicarilah pasarnya oleh si Ali nah si Ahmad berbeda si Ahmad mendengar keluhan temen-temen perempuannya yang kerja di kantor saya ini pulang kerja sibuk loh saya males saya kalau pulang kerja ini saya punya kerepotan saya punya kesibukan saya harus nyiapin masakan untuk suami dan anak saya di rumah saya repot banget deh kalau di rumah kemudian si Ahmad ngomong yaudah deh kamu beli aja kan banyak tuh fried chicken di pinggir jalan kan banyak ayam goreng di pinggir jalan kemudian si temen-temennya ngomong enggak ah bosen kalau setiap hari ayam ayam-ayaman terus muncullah kemudian oke berarti ada kebutuhan untuk ibu-ibu yang bekerja masakan atau makanan yang mudah dimasak dan itu bukan ayam yang simple praktis itu bukan ayam maka si Ahmad mencari kira-kira frozen food mana ya yang bisa dijual ya oke ketemulah bebek frozen tadi nah si Ahmad akan jauh lebih mudah menjual karena sudah tahu siapa konsumennya nah begitu sukses menjual di satu kantor temen sekantor yang dijualin semua oh berarti saya harus mencari perempuan yang bekerja dan sudah berkeluarga itu resegmen saya nah si Ahmad tinggal meng copy paste pola yang sudah ada ke kantor-kantor yang lain nah ini kan sebetulnya pola dari produk dulu atau dari pasar dulu makanya jauh lebih mudah dari pasar dulu jauh lebih gampang ketimbang mulai dari kita menemukan produknya terlebih dahulu biar gak ngawang bisnisnya ya mas Dodi iya biar gak ngawang betul gak semuanya jadi goib gitu masih abstrak di pikiran kita iya 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 oke mas Dodi coba kita siapa detikers yang sudah hadir dalam The Mentor kali ini buat kalian yang ingin bertanya ke mas Dodi langsung kita sediakan channel zoom ada ID dan juga password yang kita terakan di layar seperti sekarang ini kalian bisa masukkan itu ID dan juga passwordnya nanti langsung video call sama mas Dodi terus juga bisa lewat Facebook live yang kalian bisa tulis di kolom komentarnya atau di youtube-nya dotik.com di live streamingnya kita langsung bisa baca komentar kalian yang ada di sana coba kita ke YouTube dulu ada Miftah Farid Hidayat yang sudah bertanya katanya pilar mana yang lebih harus dikuatkan untuk bisnis baru mas Dodi bisnis baru ya ya idealnya semua ada idealnya tapi di setan kecil-kecil-kecil semua dulu untuk awal pasti problem utamanya ada di pasar atau di marketing itu pasti itu sudah pasti tuh kalau mulai dari kecil-kecilan pasti mulainya dari pasar kalau di pilar marketing karena apalah apa yang mau dikuatkan lagi pilar mana lagi mau dibesarkan toh pelanggan saja belum ada kalau kita sibuk membesarkan pilar operasinya dulu apakah salah nggak juga tapi memperbesar pilar operasinya ini pasti ada kos bulanan yang harus keluar misalnya kapasitas produksi dibesarkan kan sudah beli mesin invest mesin kemudian ada karyawan tetap di situ sehingga memang model bisnis Anda adalah saya masih UKE mulai dari kecil baru mulai belum ada dana yang cukup besar untuk apa namanya untuk ideal cash maka ya saran saya mulailah dari pilar marketingnya dulu cari konsumennya dulu kalau bisa maklon ya udah maklon aja dulu nggak apa-apa nanti carilah kalau sudah kuat sudah besar kalau memang mau bikin produksi sendiri mau bikin kapasitas mau bikin pabrik sendiri ya bikin lah tapi kalau memang belum dibutuhkan ya udah fokusin dulu aja ke pilar operasi pilar marketing oke berarti marketing ya yang mungkin lebih ditekankan kalau mau di gedein ya Mas Dodi ya di awal ya di awal-awal ya oke ya di awal untuk bisnis baru oke Mas Dodi kalau misalnya tadi kita lanjutin lagi dari pilar operasi terus kemudian dan juga marketing begitu di atasnya kan ada omset ada ada keuntungan atau profit gitu profit ya ya untuk untuk itu untuk tadi Mas Dodi sempat bilang bahwa percuma kalau besar tapi tidak berkelanjutan percuma kalau besar tapi bisa harus apa bisnis ini cuma sebentar dan supaya bisa berkelanjutan berkelanjutan mereka harus ngapain Mas Dodi supaya bisa berkelanjutan yang satu pastikan produknya memang produknya diputuhkan harian oleh konsumen bukan cuma sekedar temporer contoh misal kepal milo es pocong cappuccino cincau sep naik cepat hilangnya cepat betul nah saatnya harus dihindarin gitu kita cari yang memang kebutuhan orang sehari-hari mulainya dari situ oke kalau dibilang sehari-hari kan sebenarnya produk-produk yang disebutkan sama Mas Dodi tadi sebenarnya bisa tetap-tetap bisa dikonsumsi untuk mereka yang pengen konsumsi sehari-hari ya Mas Dodi ya kayak es kepal milo apa segala macam artinya mereka masih dalam cakupan produk yang dikonsumsi sehari-hari sebenarnya ya ya ketika itu tidak bisa bertahan dengan lama apa yang kurang Mas Dodi oke yang kurang adalah mereka hanya menjual produknya as a product tidak dibungkus dengan positioning yang tidak dibungkus dengan positioning atau tidak dibungkus harus di dalam sebuah bisnis yang bisnis modal yang sustainable contoh mungkin es kepal milo hari ini masih ada tapi hidupnya di dalam restoran di dalam salah satu menu restoran tidak itu dijadikan satu but terpisah yang dijual eh ini loh es kepal milo gitu kira-kira Mas berarti brand positioningnya harus jadi sesuatu yang memang dikenal sebagai itu gitu bukan gara-gara sesuatu yang lain apakah seperti itu Mas Dodi? ya mungkin gini gampangnya ya install lah produk-produk itu di dalam bisnis modal yang lebih profitable lebih proven contohnya misalnya dibuat restoran ya di dalam misalnya Anda punya cafe jualan es kepal milo di dalam kafenya orang datang sebetulnya bukan karena es kepal milonya orang datang karena mau nongkrong ya kebetulan jualan es kepal milo gitu kira-kira ya 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 contoh contoh lain lagi misalnya kalau saya sebut enggak boleh sebut brand ya oke ada satu brand eh cafe yang jualannya mie instan kan orang datang sebetulnya bukan mau beli mie instan ya orang datang itu mau nongkrong ya kebetulan disitu jualan mie instan baik 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 jadi positioning brand itu juga penting jadi harus untuk bisa mempertahankan produk kita itu bisa tetap terus-terusan dikonsumsi sama orang